Halo teman-teman investor semuanya di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Bank Pembangunan Daerah Bantun TBK kode sahamnya BEX nah ini kira-kira seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini nah jadi ini saya ambil dari materi public expose ya, jadi pada waktu itu perseroan mau melakukan PUT atau write issue ya write issue lalu dilakukan bersamaan dengan reverse reverse stock nah disini sebelum mereka melakukan reverse stock dan juga write issue, menurut KJPP itu harga wajarnya ada di harga 4,31 ya sementara waktu itu harga pasarnya 50 50 kenapa? karena memang udah mentok jadi gak bisa turun lagi di bawah 50 yaudah disitulah harga si BEX lalu kalau di harga 50 itu valuasinya ini cukup mahal ya di PBV 6,19 kali nah sementara kita bisa dapet saham BNI pada waktu itu bisa di harga PBV 1 kali kali ya 1 kali atau di bawah 1 kali dan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan BEX nah lalu disini kita bisa lihat rata-rata PBV bank buku 1 dan bank buku 2 itu ada di kisaran 1,58 dan juga sampai 1,72 kali jadi kalau dilihat dari sini aja kita udah lihat waktu itu di harga 50 harga saham BEX itu udah kemahalan ya di 6,19 kali apalagi kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya BEX tahun 2016 sampai tahun 2019 itu rugi terus ya jadi profitnya itu gak pernah plus minusnya 400 miliar minus 76 minus 100 minus 137 miliar jadi disinilah sebenarnya yang menjadi keraguan investor kalau misalnya beli saham BEX sekarang apakah dia bisa balik arah jadi positif atau enggak karena secara historinya aja sebenarnya udah meragukan sih udah gak meragukan ya kalau misalnya BEX ini bener-bener bisa balik jadi positif dan menutup semua kerugian yang ada di belakang sini nah lalu kalau misalnya kita lihat dari latar belakangnya kenapa kok perseroan ini juga melakukan yang namanya reverse stock ya kan jadi reverse stock itu dari harga sahamnya 50 dia kembalikan dia gabung ya 50 nya ada 10 lembar dia jadiin 1 menjadi 1 lembar yaitu menjadi 500 rupiah nah jadi setelah reverse stock ada potensi penurunan harga saham ya telah dibuktikan secara empiris dan diserahkan penuh pada mekanisme pasar nah jadi kalau misalnya kita lihat disini ilustrasi hasil penilaian wajar harga BEX per lembar sahamnya disini kita bisa lihat nilai pasar per lembar saham BEX premium ya 1060% ya dibandingkan dengan nilai wajarnya jadi 50 dan juga 4,31 lalu kalau misalnya dari reverse stock nah reverse stock ini berarti jumlah lembar sahamnya yang tadinya 64 miliar menjadi 6,4 miliar nah disini kita juga bisa lihat sebelum reverse stock harga 50 lalu menjadi 500 nah cuman kita balik lagi kita kan mau lihat nih apakah BEX kira-kira bisa balik lagi enggak kinerjanya positif atau masih bakal kira-kira negatif terus ya kita belajar aja dari histori kinerjanya si BEX ini ya kan kalau misalnya kita lihat dari tahun 2018 dia ini minus terus positifnya cuma 2 tahun ya di tahun 2012 dan tahun 2013 dan ini pun karena memang di tahun 2013 ini ada penghasilan lain-lain yang cukup besar ya sementara di tahun 2014 ketika pendapatan lain-lainnya ini hilang nah disini langsung rugi lagi gitu kan ruginya lumayan besar lagi 119 miliar jadi kalau misalnya kita lihat dari historinya seperti ini ya kita ke depan sih minta bukti dulu ya minta bukti dulu supaya BEX ini bisa positif dulu kinerjanya baru kita mau take action ya kan nah di tahun 2020 sendiri kalau misalnya kita lihat di 9 bulannya pendapatan turun ya dari 420 miliar menjadi 300 miliar ruginya tambah besar nih rugi 109 miliar menjadi rugi 134 miliar dan kalau misalnya perbankan itu secara peraturan ya itu sebenarnya ekuitasnya itu gak boleh sampai negatif jadi makanya kalau disini ekuitasnya makin lama kan makin kecil nih karena perusahaan ini rugi terus ya kan dari 600 miliar menjadi 412 miliar kalau misalnya dia rugi seratusan miliar lagi aja kan berarti 4 tahun kemudian dia bisa negatif ekuitasnya dan itu gak boleh makanya perusahaan ini melakukan right issue ya melakukan right issue jadi ada nafas lagi untuk bisa tetap menjalankan bisnis perbankannya cuman kalau dari valuasi tetap mahal ya karena perusahaan ini ya rugi terus ya kan rugi terus jadi saya sendiri lebih prefer cari saham perbankan lain lah seperti mungkin BJTM mungkin BJBR Bank Buku 4 juga banyak yang lebih menarik gitu kan BNI, BCA, Mandiri dan juga mungkin Bank BRI yang belakangan ini di rencananya akan merger dengan PNM dan juga Pegadaian oke jadi demikian dari saya tentang bag semoga videonya bermanfaat jangan lupa buat di subscribe youtube channel saya dan juga follow instagram saya di pesan saham sampai ketemu di video berikutnya selamat berinvestasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax